Hai semuanya, welcome to my channel, kenalin, aku Prisna Di video kali ini, sesuai judulnya, aku mau nge-review salah satu sunscreen terbaru Yaitu dari Hana Sui, yang Collagen Water Sunscreen Jadi, bagi kalian yang penasaran, just keep on watching Nah, sekarang kita langsung aja lanjut Kita mulai dari packagingnya aja Nah, jadi Hana Sui Sunscreen ini, dia datangnya kayak gini Packagingnya itu ada karton dan ada plastiknya kayak gini Nah, ini udah copot Dan untuk packaging dari sunscreennya ini, dia berbentuk tube gitu Dan warnanya itu bagus banget, warna biru, campur dengan gold, yang glossy kayak gini Dan untuk bagian dalamnya itu kayak gini, tube gitu Dan sebenernya untuk bagian sini ada tutupnya gitu juga, yang kayak hologram gitu Tapi karena ini udah aku pakai sekitar semingguan, jadi udah aku lepas Untuk bagian depan packaging dari sunscreen ini, ada tulisan Hana Sui Collagen Water Sunscreen WV Plus Pollution Protection with Collagen Dan disini SPF-nya ada 50 dengan PA++++ Dan untuk bagian belakangnya disini udah lengkap banget Disini ada keterangan kandungannya, cara pakainya, dan ada juga expired date-nya Dan untuk bagian belakangnya juga udah lengkap banget Disini ada kandungannya, ada ingredients-nya yang lebih banyak gitu Ada cara pakainya, dan ada peringatannya untuk kalian yang mau nyoba-nyoba pakai sunscreen ini kayak gitu Nah aku mau bacain dulu yang bagian atasnya sini, ada tulisan Triple Power Protection Nah disini ada SPF 50, yaitu untuk menahan 90% sengatan UVB Memberi perlindungan dari kulit yang terbakar dan kusam Selanjutnya ada PA++++ Untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UVA Yang menyebabkan kerusakan pada kulit seperti binti hitam atau flek kayak gitu Dan penuaan dini Terus yang terakhir, yang paling bawah ini ada tulisan Polustop Yaitu untuk melindungi kulit dari dampak buruk polusi lingkungan Nah untuk bagian sini itu ada 3 kandungan utama dari Hanasui Collagen Water Sunscreen ini Ada Fermentation Collagen Water Ada Magward Extract Ada Vitamin E dan Sodium Hyalurunit Nah yang pertama itu ada Fermentation Collagen Water Nah Fermentation Collagen Water ini mengandung asam amino dan peptide Untuk melembabkan kulit secara maksimal Jadi kalian yang punya kulit kering itu pasti bakal suka banget sama sunscreen ini Karena dia bener-bener ngelembabin dengan maksimal gitu Tapi ini juga nggak kalah bagus untuk kalian yang punya kulit oily atau berminyak Dan kombinasi Karena sunscreen ini emang ngelembabin gitu dari dalam Bukan buat kayak berminyak kayak gitu Nah selanjutnya ada Magward Extract Dimana Magward Extract itu sekarang lagi viral banget Kayaknya hampir di semua skincare itu ada aja kandungan Magward Extractnya gitu Dan untuk Magward Extractnya ini Ini dia berfungsi untuk membantu menenangkan kulit dan menghaluskan kulit Dengan manfaat anti-inflammasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kulit Bahkan kulit sensitif Dan yang terakhir ada Vitamin E dan Sodium Hyalurunit Nah disini berfungsi untuk antioksidan alami yang menghaluskan, menghidrasi, dan melembabkan kulit Karena sunscreen ini emang nggak ada ngeklaim bahwa dia ini no alcohol dan no fragrance gitu Jadi di kandungan atau di ingredientsnya dari sunscreen ini masih ada alkohol dan juga fragrance-nya Tapi dari alkohol dan fragrance-nya ini emang ada di akhir-akhir ingredients gitu Di ujung-ujungnya gitu Jadi masih tergolong aman untuk kalian yang punya kulit sensitif Nah jadi ini sunscreennya di teken dikit aja itu udah keluar Dan dia ini warnanya putih Ini dia warnanya putih dan agak watery gitu Karena emang nama dari sunscreen ini collagen water ya Jadi emang watery kayak gini Nah untuk aromanya itu dari sejauh ini aja udah kecium gitu aromanya Aroma alkohol campur dengan fragrance gitu Tapi untuk alkoholnya menurut aku ini nggak terlalu keras Untuk fragrance-nya menurut aku ini enak Ada sedikit aroma-aroma bunganya gitu Aku nggak tau ini aroma apa Cuma emang nggak ngeganggu di hidup aku Nah jadi ini aku pakainya dua jari kayak gitu Lalu aku baurin seperti biasa ke muka aku Nah ini kelihatannya kayak ada white cast-nya gitu Tapi tenang aja setelah dibaurin terus kayak gini Dia bakal bener-bener nyerep banget ke kulit dan nggak ada white cast sama sekali Oh iya, sunscreen ini juga ada sensasi dinginnya gitu Waktu kita aplikasikan ke kulit Seperti yang kalian lihat ini hasilnya dia lembab dan glowing gitu Tapi yang aku rasain ini sama sekali nggak berat di kulit wajah aku Dan ini juga nggak kerasa lengket gitu Dan ini bener-bener ringan banget di kulit aku Walaupun dia emang kelihatannya glowing gitu Dan ini aku udah pakai sekitar semenitan Kita tunggu lagi sekitar lima menitan Biar lihat gimana hasilnya Nah jadi ini udah sekitar lima menitan lebih Dan seperti yang kalian lihat dia efek glowingnya itu masih ada di kulit wajah aku Dan dia ini bener-bener nggak berat sama sekali Dan dia juga nggak lengket Ini ya aku bandingin di punggung tangan aku Ini tadi yang nggak pakai sunscreen dan ini yang pakai sunscreen dari Hanasui Kalau bisa kalian lihat yang ini itu dia lebih glowing kayak gitu Sedangkan yang kanan yang ini nggak ada efek glowingnya Dan menurut aku dia juga mirip sama sunscreennya Azarin Karena ada efek pullingnya gitu Tapi bedanya Kalau sunscreen Azarin itu dia lebih matte di kulit wajah aku Kayak emang bener-bener nggak pakai sunscreen sama sekali Tapi untuk yang Hanasui ini dia masih kerasa Tapi nggak berat juga Cuma emang kerasa dan efek dinginnya itu masih lebih keras yang Hanasui Daripada yang Azarin kayak gitu Udah ya segini aja untuk review dari sunscreen Hanasui Collagen Water Sunscreen ini Aku mau simpulkan aja bahwa aku suka sama sunscreen ini Karena untuk harganya itu terbilang terjangkau untuk Rp29.000 Untuk sunscreen yang isinya itu Rp30.000 Terus selama pemakaian kurang lebih semingguan ini Aku nggak merasa kulit wajah aku itu jadi tambah Breakout atau jerawatan atau gatel nggak sama sekali Dan selama aku pakai dari jam sekitar jam 7 sampai jam 12-an itu Berminyak sih berminyak Tapi nggak yang banyak banget minyaknya gitu Nggak Apa namanya Cuma di sekitar di zona ku aja Emang karena di situ pada berminyak gitu Tapi nggak yang banyak banget juga Nggak Itu yang aku suka sih dari sunscreen ini ya Ya nggak nambah minyak sama sekali di kulit wajah aku Ya normal-normal aja gitu Udah segini aja Kalian kalau suka dengan video ini bisa beri like dan komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk subscribe juga Kalau kalian ingin subscribe Tolong di subscribe Kalau nggak ingin di subscribe juga nggak apa-apa Udah segini aja See you on the next one Bye Al once in the next one Bye